Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, good morning How are you today? I hope we are always in good condition, right? So are you ready for English? Good, as usually before we study Let us say basmala together Okay, next we will continue our study Did you still remember what we have discussed last week? Okay, good Minggu kemarin kita sudah membahas tentang greeting and lip-talking ya Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami Okay, next we go to number B Introduction What is introduction? Introduction is an expression of introduction to know Once identity, we need to introduce ourselves to clear clear communication process with whom we talk about what we are talking about and other conditions Jadi, introduction itu disini adalah sebuah ungkapan untuk memperkenalkan identitas seseorang Kenapa kita membutuhkan memperkenalkan diri sendiri? Itu untuk proses berkomunikasi Dengan siapa kita berbicara, apa yang kita bicarakan, dan bagaimana kabarnya There are two forms of introduction that is formal and informal Ada dua bentuk dalam bentuk introduction Yaitu ada bentuk formal dan informal Okay, formal introduction Formal introduction is used when you introduce yourself in a formal room For example, self in front of class, workroom, meeting room, and official forum such as seminars Formal intakes are used in formal situations Maksudnya itu disini untuk perkenalan secara formal atau introduction secara formal digunakan ketika kamu memperkenalkan diri sendiri dalam bentuk formal Contohnya seperti di depan kelas, di saat meeting, atau waktu seminar Ekspresion formal introduction Disini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan Contohnya seperti Good morning, my name is Benny Please allow me introduce myself My name is Benny May I introduce myself My name is Kasi Would you mind if I introduce myself My name is Kasi Let me introduce myself My name is Benny I would like to introduce myself My name is Kasi Good evening My name is Benny May I introduce myself I am Benny Let me introduce myself My name is Benny How do you do? My name is Benny And then for response Untuk responnya Good morning, how do you do? How do you do? Nice to meet you Oh, hello, nice to meet you I am Kasi My name is Kasi Hi, hello Mr. Benny Hi, I'm Kasi, glad to meet you Hello, my name is Kasi, pleased to meet you Good evening, I'm Kasi, how do you do? How do you do? My name is Kasi, nice to meet you Oke, kita bahas satu persatu ya Untuk good morning, disini digunakan apabila kita berkenalan pagi hari Please allow me introduce myself Tolong izinkan saya memperkenalkan diri sendiri May I introduce myself May, berarti bolehkah saya memperkenalkan diri sendiri Would you mind if I introduce myself? Would you mind? Apakah tidak keberatan jika saya memperkenalkan diri sendiri? Let me introduce myself Biarkan saya memperkenalkan diri sendiri I would like to introduce myself Saya akan memperkenalkan diri sendiri Good evening Selamat malam My name is Benny Nama saya adalah Benny May I introduce myself? I am Benny Ini sama ya, seperti yang contoh ketiga May I introduce myself? My name is Kasi May I introduce myself? I am Benny Jadi untuk kelanjutannya Anda boleh memakai my name Ataupun I am Let me introduce myself Ini juga sama My name is Benny Let me berarti biarkan atau izinkan saya memperkenalkan diri sendiri How do you do? My name is Benny How do you do? Disini digunakan apabila kita belum saling mengenal ya How do you do? Dan untuk responnya juga sama Kalau kita memakai good morning Maka jawabannya good morning Atau kita memakai please allow me introduce myself Anda bisa mengatakan Oh hello, nice to meet you Is that clear? Sampai disini jelas? Oke, next we go to informal introduction Informal introduction is used when you introduce yourself to someone at about the same age with you Informal introduction is used in a non-formal situation Usually used in an official event or forums Such as introductions when in public meet new friends or friends Commonly used word R as follows Oke, disini katanya untuk informal introduction itu adalah perkenalan yang tidak resmi ya Biasanya digunakan ketika kamu memperkenalkan diri sendiri kepada seseorang di seusia Oke, disini ada beberapa ungkapan informal Contohnya seperti Hello, I'm Cassie, nice to meet you Responnya Hi, I'm Benny, nice to meet you too Hi, I'm Cassie, nice to meet you Hello, I'm Benny, nice to meet you Excuse me, I'm Cassie, what's yours? I'm Benny Hi, what's your name? Hello, I'm Benny, my name's Benny It's so easy, right? Oke, how to create a good introduction? Bagaimana sih membuat perkenalan yang bagus? The thing you should know is about the three main points is cornering a material Disini ada tiga yang harus kamu ketahui Yang pertama itu ada opening, pembukaan, main idea Dan yang ketiga itu ada closing, penutupan Oke, number A, opening, pembukaan Di dalam pembukaan disini mungkin Anda bisa greeting ya Sudah kita pelajari minggu kemarin You can say hi, hello, good morning And then for number B, main idea Disini untuk yang intinya itu kita bisa menyebutkan yang pertama mungkin name Place and that born, age, address, status, religion, blood code, hobby, family background, and still many more Yeah, for name There are three are two kinds Disini ada dua jenis yang bisa kita gunakan untuk name Full name and then nickname Full name berarti original name, nama asli Sedangkan nickname itu popular name atau nama terkenalnya For example, hi, my name is Lonnie Hi, I am Lonnie Oke, number two, place and that born Ini tempat kelahiran ya To make a sentence about place and that born You will use the preposition Biasanya menggunakan kata penghubung Contohnya seperti Into place or on for date Contohnya I was born in Texas on 31 October 1998 Saya lahir di Texas pada tanggal 31 Oktober 1998 And then number three, you can say about your age Example in sentence I am 18 years old I am 18 years old Ok, berarti saya berumur 18 tahun And then number four, address Example in sentence I live in Texas I live at Austin number 41 Rock, Texas, Pacific, Levis I live I live Jangan menggunakan my live Tapi I live Saya tinggal di I live in Tanjung Sari I live in Karasak I live in America Number five, status Status has two types Ada dua tipe ya Marital status or relationship or occupation Example in sentence I am single Marital status berarti I am a student Occupation berarti pekerjaan Number six, religion Example in sentence Religion ini berarti agama ya Kalau anda Islam You can say I am a Muslim If you are Muslim I am Muslim If you are Christian I am Christian If you are Hindus I am Hindu If you are Buddhist I am Buddhist Number seven, blood code Example in sentence My blood code is O My blood code is B My blood code is A Number eight, hobby Hobbies are important in delivering introductory material or introduction Because of hobby of cater can be close and familiar Hobi disini sangat penting dalam memperkenalkan diri ya Karena kalau kita menyebutkan hobi akan lebih dekat dengan orang yang kita kenal Contohnya I like playing the guitar and listening to the music Or my hobby is listening to music My hobby is drawing I like singing Number nine, family background Disini menceritakan tentang keluarga Untuk nomor sembilan Anda mau menyebutkan atau tidak Juga no problem For family background You can simply introduce your family in general Before introducing your family It's a good idea to open it using the following sentence I would like to tell my family Sebelum menyebutkan keluarga Lebih baik Anda menggunakan dulu ungkapan I would like to tell my family Saya akan mengatakan tentang keluarga saya Karena takutnya mungkin mereka tidak mau tahu Atau tidak mau kepo tentang keluarga kita Nomor selanjutnya Disini closing yang terakhir yaitu penutup Is copper sentence of often called lip taking Di dalam closing itu contohnya seperti I think that's enough Thanks for your time and your attention It's nice to see you Okay, that's all about number B introduction